Duh, kenapa aku malah jadi salting ya? Namanya Madinari Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Lover Pecinta Sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu bocoran alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie Yang saat ini telah berkata jujur terhadap si Depi Dan saat ini si Depi pandai bersilat lidah Bahkan dia pun menyangkal bahwa dirinya pun tidak pernah menyuruh seseorang untuk mencelakai Maudie Namun Maudie saat ini benar-benar percaya bahwa Amanda saat ini bukanlah pelaku Dalang dari semua kejahatan yang telah Depi lakukan selama ini Bahkan Depi menyuruh orang untuk mencelakai Maudie Dan menyebutkan itu adalah suruhan dari Amanda Dan saat ini kita pun akan melihat si Depi yang bakalan keluar dari rumah Kendra Wilantara Karena dia pun merasa bersalah Bahkan dirinya pun kecewa terhadap Maudie Karena selama ini Maudie yang benar-benar percaya kepada si Depi Namun saat ini Maudie sudah benar-benar tidak percaya akan adanya Depi Dan saat ini kita pun akan melihat si Depi yang bakalan mencelakai Maudie Namun saat ini Depi ternyata ketahuan oleh Dina Nah bahkan saat ini Depi yang mencoba menjatuhkan deterjen ataupun Sesuatu yang membuat kamar mandi itu licin Dan saat ini ternyata Bina telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa si Depi benar-benar jahat dan ingin sekali mencelakai Maudie saat ini Dan sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar Sinatron Love Story The Series Episodenya semakin panjang Semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat drama Yang saat ini benar-benar ngotot bahwa Anissa itu adalah Panessa Bahkan dia pun sampai-sampai Mengajak Omarisma dan juga Sapira untuk menjelaskan kepada Anissa bahwa Itu benar-benar Panessa Dan saat ini Sapira ternyata menyetujui tentang permintaan Rama yang terakhir kalinya Bahwa itu adalah Anissa itu adalah Panessa ucap Rama Namun saat ini si Depi yang telah berbicara dengan teman-temannya Namun teman-temannya saat ini benar-benar menyalahkan Maudie Padahal si Depilah yang benar-benar bersalah ketika saat ini Dan teman-teman si Depi pun percaya akan Ucapan dari si Depi yang benar-benar Membuat kita pun menjadi jengkel abis ya guys Karena dia pun selalu berbohong dan pandai sekali membalikan fakta Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasarni ke channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Namun kita pun saat ini benar-benar sangat terhibur nih akan kedekatan Wilantara dan juga Emily Dan semoga saja atas ini CLBK pun kembali ya guys digelar Dan saat ini Emily bersama Wilantara pun benar-benar sudah dekat sekali ketika saat ini Arga Dana dan juga keluarga mengajak Wilantara untuk camping bareng ataupun rekreasi ya guys Bersama dengan keluarga bahkan saat ini Si Ganteng Satria pun benar-benar sangat nurut sekali nih terhadap Wilantara Dan mungkinkah kedekatan ini akan membuat Wilantara dan juga Emily akan segera bersatu Namun di sisi lain Ternyata Dinda yang saat ini selalu menginginkan kebahagiaan Rama dan juga Raisa Namun Saat ini Raisa menginginkan dan dia pun ingin sekali mencari tahu tentang Rama yang saat ini berada bersama dengan Anissa Bahkan Dinda yang saat ini tidak percaya bahwa itu adalah Anissa yang sesungguhnya dan bukan Labanesa Makanya dia pun sangat takut sekali jikalau Anissa dilaprak oleh Raisa Bahkan saat ini si Dinda yang tidak mengizinkan untuk Raisa bertengkar bersama dengan Rama Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat kebahagiaan Maudie yang saat ini melihat Wilantara yang mampir nih ke KP Love Story Bahkan saat ini Maudie pun ingin sekali merayakan tentang kebersamaan Wilantara dan juga Emily ya guys Yang akan kita lihat di kelengkapan sinetron Love Story The Series untuk besok sore Bahkan saat ini Maudie yang sempat mengatakan bahwa Wilantara pun akan segera melamar Emily nih Dan semoga saja kita pun akan selalu terhibur dengan kedekatan Emily dan juga Wilantara Namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat ketegangan Anita yang saat ini telah bertemu kembali bersama dengan Arga Dana Mantan suami tercinta dari Anita Namun saat ini sepertinya Anita benar-benar sangat shock sekali dan kaget ya guys ketika Arga Dana melihat tentang semua ini Dan Arga Dana pun menginginkan agar Anita tidak pernah mengganggu kehidupan Maudie kembali Bahkan melihat cucunya pun itu tidak perlu ucap Arga Dana kepada Anita Dan semoga saja atas ini kita pun akan melihat kembalinya sinetron Love Story The Series Namun besok sore kita pun akan melihat tayangannya ya guys Pukul 14 waktu Indonesia bagian barat karena Love Story saat ini akan pindah tayang nih jam 14 waktu Indonesia bagian barat ya guys Dan sepertinya semoga saja episode sinetron Love Story The Series pun semakin panjang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan Dan sepertinya kita pun akan melihat momen-momen yang benar-benar akan membuat kita pun menjadi bahagia abis nih ketika Maudie bersama Kendra Wilantara yang akan kembali benar-benar membuat kita pun terhibur nih akan keluarganya yang saat ini akan segera bahagia dan menghibur kita semua Namun sepertinya hanya itu saja ya guys yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!